Bendera jatuh nih, kecelakaan. Oh, gara-gara bendera jatuh. Mengancam keselamatan pengendara. Merusak estetika lingkungan, atau dengan kata lain, sampah visual, menjadi dua alasan mengapa alat peraga kampanye pada pemilu 2024 tak lagi mendapat tempat di hati publik. Namun ada satu hal lagi yang tak disadari publik, di mana jutaan alat peraga kampanye ini memiliki zat kimia berbahaya yang bisa menciptakan polusi udara dan membahayakan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Zat itu adalah polythinyl yang merupakan bahan kimia untuk membuat plastik. Sebuah penelitian dari Forest Digest dan Time for Change mengungkap satu kilogram polythinyl adalah setara dua kilogram minyak bumi yang menghasilkan enam kilogram emisi karpon setara karbon dioksida atau CO2. Zat polythinyl atau polifinyl klorida atau zat plastik yang terkandung dalam baliho dan sepandu kampanye akan menghasilkan emisi karbon ketika dihadapkan dengan suhu panas di atas 30 derajat. Perlu diingat bahwa memang bahan kimia itu bisa dalam bentuk sangat kecil misalnya kita tahu partikulat meter, PM dan sebagainya saat ada gesekan, saat kondisi panas ekstrim jadi tidak semua kota punya kondisi yang cukup sejuk begitu ya beberapa kota dengan kondisi panas 30 derajat ke atas itu tuh bisa menimbulkan gesekan atau pemuayan. Lantas berapakah emisi karbon yang dihasilkan dari alat peragakampanye ini? Sebuah ilustrasi dari sebuah penelitian menunjukkan perkiraan emisi karbon yang dihasilkan dari baliho berukuran 1x1 meter dengan berat 300 gram adalah 0,3 kilogram. Jika mengambil ukuran standar baliho 3x6 maka perkiraan emisi karbon yang dihasilkan adalah 5,6 kilogram. Dan jika seorang caleg membuat 100 baliho yang akan disebar di tiga wilayah di daerah pemilihannya maka satu caleg akan membutuhkan 300 baliho. Jika 300 baliho ini dibuat oleh total 9.900 caleg maka baliho yang akan disebar di seluruh Indonesia adalah 2,97 juta baliho. Dengan satu baliho menghasilkan 5,4 kilogram emisi karbon maka APK-APK ini akan melepaskan 16 ribuan ton emisi karbon ke udara. Problem lainnya adalah jika masa kampanye sudah selesai jutaan alat peragak ini akan menjadi sampah yang tidak bisa diurai dan membahayakan kesehatan jika dibusnakan dengan dibakar. Membakar alat peragak kampanye pemusahaan secara membakar adalah cara tertidak aman, cara terbodoh mungkin yang bisa aku katakan itu adalah cara meracuni masyarakat dengan masif. Jadi jangan membakar apapun, terutama kita tahu bahwa ada polifinil klorida pada alat peragak kampanye. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, mengimbau agar sampah alat peragak kampanye harus diolah pemerintah Kabupaten Kota dengan cara daur ulang. Pemerintah Kabupaten Kota ketika usai kampanye ini dengan banyaknya baliho dan sebagainya itu juga harus kemudian bisa mengelola lanjutan dari yang dipasang-pasang tadi, dipilah. Karena kan saya lihat kan banyak juga ada plastiknya untuk baliho, kemudian ada kayunya dan sebagainya. Nah, seharusnya tidak dibuang ke TPA, tapi dikelola lanjutan dengan daur ulang. Meski tak efektif dan terbukti berbahaya bagi kesehatan, kehadiran alat peragak kampanye di setiap pemilu akan tetap sulit dibendung. Suka tidak suka, pemilu tetap menjadi lahan bisnis yang menguntungkan bagi pihak yang menerima order pembuatan alat peragak kampanye dari sang peserta pemilu. Bahan untuk banner tentunya ya fleksi. Fleksi itu terdiri ada dua karakter, ada yang 280 gram masinya, serta ada yang 440 gram. Untuk bahan yang paling bagus, harganya Rp35.000 per meternya. Untuk harga yang paling murah itu, dijual sekitar Rp13.000. Kalau biaya persepanduk itu, kalau untuk partai, biasanya kita dibuka harga Rp13.000 per meter. Kalau keuntungan yang namanya untuk partai ini, ya kita main kuantiti saja, meskipun sedikit, tapi Alhamdulillah kalau kuantiti banyak ya, recepinya kita keterimalah Alhamdulillah. Tak efektif, namun sulit dihilangkan. Lalu, jika melihat kondisi ini, akankah pemilu sebagai produk demokrasi politik di tanah air masih bisa dikatakan ramah lingkungan? Sahabat, di tahun ini diprediksi ada sekitar 20 juta alat peraga kampanye yang menghiasi jalanan di seluruh Indonesia. Sayangnya, keberadaan APK ini tidak mampu menyampaikan pesan dari para caleg maupun juga paslot. Justru sebaliknya, membahayakan masyarakat, merusak estetika, dan tentunya mencemari lingkungan. Diperlukan regulasi baru agar 5 tahun mendatang tercipta trend kampanye yang lebih aman, bertanggung jawab, dan pastinya ramah lingkungan. Ada banyak cara, salah satunya adalah dengan fokus bergeser pada platform digital atau mungkin memperbanyak aksi sosial yang manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV.